Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lihat lagi ya kelanjutan pembuatan kapal fiber panjang 12 meter lebar 2 meter jadi ini diatasnya ada kapal fiber kecil ya model bala-bala disusun karena kekurangan tempat ya seperti ini ya ini buat ruang kemudi dan penumpangnya agar terhindar dari hujan matahari dan tempat berlindung dan dibelakang itu ada box tempat tali jangkar ya buat penyimpanan tali jangkar kita lihat tempat belakangnya seperti ini ya jadi kapal ini menggunakan mesin dalam dan seperti ini ya model buat as baling-balingnya ya seperti ini bagian bawahnya ya ini tempat asnya ya jadi sekarang lagi proses pembikinan jendela rangka jendela jadi rangkanya ini dari balok-balok kayu ya kita menggunakan kayu yang yang kuat ya bisa lihat ya rangka jendela jadi nanti nih dilapis fiber lagi balok kayunya dan di sini tuh buat kemudi ya stirnya ini jendela ya dan di bagian depan ini dipasangkan kanopi ya dari stainless buat tenda biar ndak kepanasan dan kehujanan bisa lihat tiang stand listnya di sini menggunakan stand list yang nomor 2 ya jendela jendela di sini di sini di sini bisa dilihat ya kapal bala-balanya disusun jadi disini ada box ya rencana box jadi disamping ruangan ini ada lorongnya sekitar 30 cm buat lalu-lalang bisa dilihat terangkat tulangannya ini dari fiber semua jadi mesinnya di bawah ya sudah terpasang selamat menikmati dan ada tiangnya yang ini gunanya buat mengikat tari jangka ada di kiri kanan ya bagian belakang jadi kita bisa lihat ya bukan saya bisa dikit mesinnya merek jandong ya diesel jandong jandong 300 diatasnya nanti ada lantai oke jangan lupa like and share serta subscribe biar channel ini makin berkembang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati